Terus, nomor 35, pada tanggal 3 Desember, perusahaan Sunrise menjual produk secara kredit sebesar Rp200.000 syarat penjual Rp15.000.000 dan Rp60.000.000. Ternyata pada tanggal 14 Desember, penjualan kredit tersebut telah diminumsi oleh pembeli. Jumlah penerimaan dari penjualan kredit tersebut adalah yang mana? Dia dapat potongan enggak? Karena dia melunasi kurang dari 15 sehari. Kan syaratnya 5 x 15, dapat potongan berapa kalau dia melunasi sebelumnya 14 hari atau maksimal 15 hari? Ya, potongannya 5% Sekarang nomor 36, UD Waswas mempunyai WSL Taki akibat penjualan produk pada perusahaan lain sebesar Rp10.000.000. Untuk mengakuinya, perusahaan akan mencatat seperti bagaimana? WSL Taki akibat penjualan produk pada perusahaan lain sebesar Rp10.000. WSL Taki itu berarti bagaimana? Kita punya apa kalau WSL Taki? Ya, kalau Taki berarti piutang. Jawaban yang benar D. Jadi itu belum dibayarkan ya, masih jadi piutang pada penjualan. Oke, terus sekarang nomor 37-42 itu ada daftar saldo-nya seperti itu. Terus, habis itu, apa yang harus dilakukan pertama? Bukan ada transaksi-transaksinya. Dicatat yang mana yang dapat potongan yang enggak. Ini transaksi terjadi tanggal 1-10 ya, toh. Nah, transaksi A. Itu dia 5 Desember penelunasan utang dagang untuk pembelian tanggal 25 November. Sebesar Rp750.000. Dengan jarak Rp215.000. N455.000. Dia dapat potongan enggak yang transaksi A. Berarti berapa jumlahnya nanti? Yang dibayarkan ke kita berarti berapa? Jadi kan kita dapat debi. Kok Rp650? Rp650.000 dari mana, Mbak? Rp650.000. Dia kan petangnya Rp750.000. Rp750.000. Kok Rp1500? Dia Rp750.000. Terus dapat potongan berapa persen berarti? Yang transaksi A loh ya. Potongannya 2 persen. Berarti berapa ketemunya? 25 persen dari mana, Mbak? 2 persen, Mbak? Itu kan caranya 2 gari 15, kan? Ya. 2 persen dari Rp750.000. Ketemu Rp15.000. Berarti kas yang akan kita terima berapa? Kalau ada potongan segitu. 735.000, oke. Berarti transaksi A kita dapat kas 735.000. Kalau habis itu, transaksi B. 6 Desember, pelunasan utang dagang untuk pembelian tanggal 15 November dengan syarat 215 N45. Dapat potongan apa enggak? Tidak. Tidak. Berarti Rp850.000 yang kita terima. Terus yang C. Retur atas barang yang dibeli pelanggan secara kas Rp250.000. Berarti kan dikembalikan barangnya. Berarti kita harus mengembalikan Rp250.000. Terus habis itu 8 Desember, penjualan secara kredit Rp750.000. Terus tanggal 9.000. Itu pembelian secara kas. 900.000 secara kredit Rp1.100.000. Berarti kan kas kita berkurang Rp900.000. Terus habis itu yang F. itu biaya angkut pembelian dengan kredit Rp110.000. Biaya angkutnya Rp110.000. Terus yang G. Pelunasan piutang dagang. Pelunasan piutang. Berarti kita yang mau nasi. Kita dapat potongan enggak itu? Yang G. Dapat. Berarti jumlah yang harus kita bayarkan berapa? Berarti jumlah yang harus kita bayarkan berapa? yakin 1485 potongannya berapa persen berarti yang kita bayar 1470 sudah kan berarti sudah ketahuan kas yang kita terima berapa sama kas yang kita keluarkan berapa selama tanggal 1 sampai 10 Desember kas awal kita 4000 terus ditambah sama dikurangi transaksi yang ada ini tadi berarti 37 jawabannya berapa 37 jawabannya apa 37 jawabannya B terus 38 38 jawabannya 37 jawabannya 39 jawabannya ya